Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Huan Shen yang berada di dalam tubuh Xio Yan tiba-tiba dia berteriak Bahkan dia menjadi sangat aktif Seolah-olah dia tidak bisa menandiri untuk tidak bergegas keluar dari tubuh Xio Yan Meskipun orang ini jelas belum menerobos ke alam dewa asli leluhur Tapi dia sebenarnya telah membuka tubuh setinggi 10.000 kaki Bahkan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sangat familiar Melihat pemanahan ini bagaimana Jin Huan Shen bisa mempercayainya Karena dia sangat mengetahui tentang tubuh fisik Xio Yan Mungkinkah dia benar-benar dewa asli super raksasa Tapi dewa asli super raksasa yang pernah melenyapkan ratusan anggota klan dewa asli Tidak muncul lagi setelah pertempuran itu Karena tubuhnya telah diambil oleh tuan jahat Saat ini Jin Huan Shen merasa sangat takut saat dia memikirkan ini Bagaimanapun sosok dewa asli super raksasa ini masih ada dalam ingatannya Meskipun sebenarnya Jin Huan Shen hanya melihatnya sekali Bahkan tubuh dewa asli super raksasa yang dia lihat jauh lebih besar dari Xio Yan Tapi cara Xio Yan berubah sekarang Dari ukuran 4.000 kaki menjadi 10.000 kaki Itu masih benar-benar berbeda dari peningkatan ukuran tubuh normal Dari para tubuh dewa asli Meskipun situasi saat ini seperti pengacuran diri Tapi faktanya ini adalah cara perubahan untuk melepaskan energi dan darah Yang agung di dalam tubuh Hanya dengan cara inilah Xio Yan bisa melakukan perubahan menjadi dewa asli setinggi 10.000 kaki Bahkan Xio Yan yang tiba-tiba berubah saat ini Dia juga sangat terkejut Karena dia baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap Dan itu benar-benar menggandakan ukuran tubuhnya dalam sekejap Tapi ukuran tubuhnya sudah mencapai 10.000 kaki Mungkinkah avatar saya sebenarnya dewa asli super raksasa? Seperti apa yang dikatakan Jin Huan Shen Jika saya terus merilis betapa besarnya kemampuan tubuh fisik ini untuk berkembang Apakah mungkin ukuran tubuh saya masih bisa lebih besar? Xio Yan bergumam dalam hatinya Lagipula dia juga tidak tahu berapa banyak bola emas gelap yang ada di tubuhnya Setidaknya dalam pengamatan singkat Xio Yan dia telah melihat lebih dari satu bola darah emas pucat yang mengalir dalam darahnya Dewa asli macam apa ini? Saya belum pernah melihat sebelumnya Meskipun orang ini belum mencapai alam leluhur dewa asli Tetapi tubuh fisiknya dapat menembus hingga 10.000 kaki Ini sangat menarik Kata pria jelek itu dengan semangat Lagipula dia bukanlah orang yang tidak sabar untuk menunggu Hanya saja setelah melihat dewa asli raksasa ini masih ada di dunia Itu cukup membuat bingung Jadi ada rasa ingin tahu yang kuat di matanya Dia sepertinya lebih tertarik melihat ini daripada membunuh Xio Yan Tubuh fisik dewa asli yang mencapai seperti itu Belum pernah tercatat di dunia kuno dewa ibis abadi Mungkin jika orang ini dibiarkan menerobos ke alam leluhur dewa asli Bukankah ukuran tubuhnya bisa lebih dari 10.000 kaki Pria itu menyelangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh minat Dia sepertinya sedang menunggu Xio Yan menerobos Namun pada saat ini Xio Yan juga mengalami kesurupan Tiba-tiba dia memiliki perasaan impingsan yang mengampirinya Saat kegelapan menyapu dari segala penjuru Tapi tiba-tiba cahaya kemasan terang muncul Setelah Xio Yan melihat lebih dekat lagi Sosok dewa emas muncul di depannya Jadi saat Xio Yan melihat dewa emas Xio Yan juga cukup tercengang Karena Xio Yan sendiri mengenali dewa emas ini Lagipula sosok dewa emas ini juga muncul ketika dia menerobos ke alam leluhur dewa kaisar Saat itu di hadapan dewa emas ini Xio Yan seperti semut Tapi sekarang meskipun masih ukuran tubuhnya lebih besar darinya Tapi setidaknya ukurannya sebanding Tapi itu hanya dari segi bentuk tubuh Karena saat Xio Yan berdiri di depan dewa emas ini Dia masih merasa seperti semut di depannya Bahkan tanpa memberikan waktu untuk Xio Yan memikirkannya Tiba-tiba ada sesosok tubuh yang begitu cepat Sehingga Xio Yan hampir tidak bisa memblokirnya Saat sosok itu mengayunkan pukulan tajam ke perutnya Xio Yan Yang membuat Xio Yan menjerit dan memuntahkan setukup besar darah Pada saat yang sama seluruh bentuk tubuh Xio Yan juga melengkung Karena dampak dari serangan tersebut Namun serangan sosok itu juga tidak berhenti Dia langsung mengayunkan pukulan ke arah belakang tubuh Xio Yan dengan keras Tuar Segera terdengar suara terdam lagi Dan sosok Xio Yan terpukul keras lagi Bahkan tanpa sempat bereaksi Xio Yan hanya bisa merasa Bahwa tubuhnya terus-menerus diborbader oleh sosok ini Segera Xio Yan mengecilkan ukuran tubuhnya Yang setinggi 10 ribu kaki ke ukuran biasa Saat itulah Xio Yan dapat melihat Bahwa sosok yang menyerangnya itu adalah kucing ungu tanpa bulu panjang Dengan telinga tegak tinggi Kelopak mata terkuleh Dan kulit tubuh sangat kendur Adapun kucing ini itu persis seperti yang Xio Yan lihat Ketika Xio Yan menerobos keabadian Kaisar Yang merupakan salah satu gendak sensi Adapun kucing ungu ini juga dikenal sebagai dewa abadi Kenapa Anda masih begitu lemah? Kalau terus begini kapan saya bisa melawan Anda? Dewa abadi memandang Xio Yan Namun terlihat di mata kucing ini penuh dengan kekecewaan Tampaknya dia sangat berharap Xio Yan bisa tumbuh secepatnya dan bisa bertarung dengannya Pada saat ini Xio Yan menyela darah dari sudut mulutnya Jelas dia tidak menyangka saat dia berada di dunia besar ini Dia akan menemui dewa abadi yang merupakan salah satu dari kendak sensi Segera Xio Yan menstabilkan tubuhnya Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi Xio Yan masih bisa menebak sedikit Bahwa apa yang dia masuki adalah ruang yang dipentuk oleh kesadarannya Bagaimanapun gerbang pertempuran sebenarnya dipakuda kekosongan roh Memiliki pendekatan yang berbeda Tetapi memiliki tujuan yang sama Senior tolong beritahu saya Xio Yan kali ini tidak lagi sama seperti saat pertama kali memasuki keabadian Kaisar Meskipun kekuatan Xio Yan masih berada di langkah ketujuh keabadian Kaisar Bahkan kekuatan tubuh fisiknya diperoleh melalui teknik pembentukan kehidupan dari Tuhan Jahat Dan dengan kekuatan keberuntungan dari kehendak dewa iblis abadi Kekuatan Xio Yan telah memasuki tahap pertama keabadian para dewa Tapi dibawa serangannya barusan Xio Yan bahkan tidak bisa membela diri menghadapi dewa abadi ini Tapi Xio Yan juga tidak takut Jadi dia berinisiatif untuk menantangnya Ternyata Anda punya keberanian Nah, beraninya Anda menantang saya Jadi ambillah langkah saya Jika Anda tidak mati, saya bisa membantu Anda Dewa abadi emas tertawa terbak-bak Tampaknya baginya Xio Yan tidak mengajukan permintaan kasar seperti itu Bagaimanapun kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama Oke, senior tolong ambil tindakan Kata Xio Yan dengan tegas Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan hormat Segera tubuh fisik Xio Yan sekali lagi membengkak hingga 10 ribu kaki Bahkan tidak hanya itu Dewa abadi emas juga melihat Bahwa tubuh fisik Xio Yan terus-menerus meledak Dan kemudian menyatu kembali Tiba-tiba dalam cahaya kemasan yang menyebar Bentuk tubuh Xio Yan berubah mirip dengan dewa emas yang muncul di hadapan Xio Yan Saat ini tubuh Xio Yan juga bersinar dengan cahaya kemasan Seolah-olah dia sedang bersaing dengan dewa emas ini Oke, oke Tunjuk saja jari ini Hanya saja ini bukan hanya untuk diskusi Tapi ini juga yang Anda butuhkan saat ini Setelah selesai berbicara Kucing Ongo itu mengangkat tangannya Kemudian dia menembak ke arah gua Xio Yan Dengan satu jari Sekarang sosok dewa emas yang sangat besar Sehingga bisa menghalangi langit dan matahari di sini Dia juga mengikuti gerakan kucing Ongo itu Dan langsung mengangkat tangannya Kemudian mengarahkan jarinya ke arah Xio Yan Pada saat yang sama Xio Yan masih mencari bola darah emas gelap dengan panik di dalam tubuh Segera 10 bola darah emas telah digeledah di oleh Xio Yan Dan sebelum jari emas itu menyerangnya Pikiran Xio Yan juga menyapu seluruh bola darah emas Dan langsung melepaskannya Meskipun Xio Yan tidak tahu apa yang akan terjadi Setelah melepaskan bola emas gelap ini Tapi dia juga tahu Bahwa bola emas gelap ini adalah Kekuatan tubuhnya yang persis seperti tubuh fantasi emas Jin Hwan Sen Dan apa yang terkandung di dalamnya akan hilang Dan inilah kekuatan yang dibutuhkan oleh dewa asli alam leluhur Pada saat ini di depan kegelapan Cahaya keemasan terang muncul seperti kilat emas Yang tak terhitung jumlahnya Yang berkeliaran di tubuh Xio Yan Kemudian dalam sekejap tiba-tiba Sebuah kerangka yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki Muncul Tidak hanya itu Daging dan darah di tubuh Xio Yan juga tumbuh dengan cepat Namun meskipun tubuhnya belum sempurna Xio Yan juga mengangkat lengan kerangkanya Dan langsung mengarahkan jarinya ke arah dewa emas Jari pembunuh bintang Tepat ketika Xio Yan mengeluarkan raungan ini Lengan kerangka besar Xio Yan Meridian daging dan darah di atasnya Juga tumbuh dengan cepat Kemudian menempel pada kerangka tersebut Bahkan saat Xio Yan menunjuk dengan jari emas Pertumbuhan daging dan darahnya juga hampir sempurna Hanya saja itu hanya tubuh di lengannya Adapun bentuk tubuh aslinya masih berada di kerangka Apa yang terjadi? Mungkinkah karena kekuatan ki dan darah tidak cukup? Gumam Xio Yan dengan panik Karena saat ukuran tubuhnya berubah menjadi 10 ribu kaki sebelumnya Dia berhasil memadatkan tubuh fisik yang sempurna Namun sekarang Xio Yan mengeluarkan 10 pola darah emas gelap sekaligus Tapi justru tubuhnya tidak bisa dipadatkan sepenuhnya Mungkin bisa diringkas ini hanya membutuhkan waktu Bagaimanapun tubuh fisik Xio Yan terlalu besar Jadi seharusnya memang membutuhkan kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat Untuk berubah dalam sekejap Namun meskipun Xio Yan belum menerobos ke alam leluh dewa asli Tapi kekuatan yang ditampilkan Xio Yan sudah melampaui batas kemampuannya Jika Xio Yan ingin berubah menjadi 100 ribu kaki Namun meskipun tubuh fisik Xio Yan belum mengembun sepenuhnya Energi dan darah yang terkandung dalam kekuatan jari ini Sudah cukup mengejutkan Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati